bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di video tutorial bagian 2 ini admin akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara membuat cover daftar isi daftar gambar maupun daftar tabel yang pastinya sangat berguna sekali dalam pembuatan proposal skripsi bagaimana nanti cara-caranya silahkan ikuti video berikut sampai habis don't skip kita buka terlebih dahulu Microsoft Office Word dan ini adalah file dari video tutorial bagian pertama karena kita menggunakan format-format style yang telah kita buat pada video pertemuan sebelumnya di sini kita akan membuat cover cover terlebih dahulu caranya itu ketikan saja judul dari cover untuk judul kita tidak menggunakan no spacing kita menggunakan heading 1 kenapa heading 1 karena nanti di bagian daftar isi judul ini akan kita angkat atau kita bangkitkan pada halaman daftar isi jadi proposal skripsi sebagai halaman 1 kita hapus saja bagian babnya kita buat pada bagian center setelah center kita kembalikan left indent nya ke angka 0 cm nah setelah ini enter sebelum kita mengetikan judul dari proposal skripsi kita atur terlebih dahulu style apa yang akan kita gunakan nah di dalam petunjuk untuk cover kita sudah ditentukan menggunakan no spacing sesuai dengan pengaturan style yang telah kita buat lanjut kita ketik nah perlu kita ketahui untuk berpindah dari baris ke baris dalam satu style khususnya untuk no spacing heading 1, heading 2 dan heading 3 kita tidak boleh langsung menggunakan enter karena jika kita menggunakan enter nanti akan kembali ke style normal ini nah caranya sebagai contoh dulu piket harian kita enter nah kita lihat style nya ke normal bagaimana caranya supaya dalam satu kesatuan style tersebut caranya adalah jika sampai di akhir kalimat atau akhir kata kita tekan shift diiringi dengan enter nah diperhatikan pada bagian style tidak berubah nah lanjutkan selamat menikmati nah perhatikan dari oleh disini sampai dengan akhir npm sesuai dengan ketentuan disini jangan menggunakan point size jangan sampai 14 disini ketentuannya ukurannya adalah 12 point nah seperti ini lanjut kita mengimbuhkan sebuah logo di halaman cover nah caranya adalah kita ke bagian menu insert kita cari dimana kita meletakkan gambar yang akan kita buat atau logo yang akan kita buat nah disini saya mengambil contoh logo uniska.png jadi disini untuk gambar bisa menggunakan png ataupun format jpeg insert nah gambarnya kita kembali lagi ke pengaturan gambar diwajibkan untuk lebarnya 5 cm dan tingginya 5 cm nah pada bagian menu format ini pada ribbon size ganti saja heightnya atau tingginya 5 cm 5 cm tekan enter nah seperti ini untuk bagian widthnya mengikuti nah jadi hanya heightnya saja yang kita ganti selamat menikmati nah jika sudah seperti ini kita atur agar tampilan cover disini memenuhi memenuhi semua ruang kosong supaya lebih enak dipandang nah jika sudah diatur untuk pengaturan cover telah selesai nah jika sudah diatur untuk pengaturan cover telah selesai berikutnya kita membuat daftar isi caranya kita buat ke lembar baru terlebih dahulu pilih bagian layout brick dan next page nah kenapa next page dipilih next page dipilih untuk membedakan antara sistem penomoran pada halaman cover dengan halaman terikutnya kita ketikan terlebih dahulu untuk awal kita gunakan style normal saja terlebih dahulu daftar isi daftar gambar daftar tabel daftar tabel dan terakhir ada daftar pustaka nah ke semua yang kita buat ini menggunakan heading 1 sebagai judul utama kita klik pada style heading 1 daftar isi babnya kita buang daftar gambar babnya kita buang daftar tabel babnya kita buang kita blok seperti ini buat perataannya perataan tengah serta left indentnya kita kembalikan ke posisi 0 nah selanjutnya pada bagian bab 1 pendahuluan sip enter bab 2 nya sip enter bab 3 sip enter bab 4 oh daftar pustaka kita buang nah seperti ini nah ini poin utamanya telah selesai kita buat berikutnya kita buat sub judul sub judul ada di bab 1 enter saja style nya normal di bab 1 ada latar belakang berikutnya ada rumusan masalah berikutnya lagi ada batasan masalah berikutnya lagi ada tujuan penelitian berikutnya lagi ada manfaat penelitian nah kita blok kita blok kita pilih style nya heading iya heading 2 di bagian bab 2 tekan enter pilih normal ada 2 poin pertama landasan teori yang kedua ada penelitian terkait kita blok kita blok pilih lagi heading 2 nah yang terakhir ada di bab 3 kita kembalikan ke normal disini ada teknik pengumpulan data berikutnya berikutnya ada analisis analisis sistem yang berjalan berjalan berikutnya lagi ada analisis kebutuhan kebutuhan sistem kemudian ada rancangan model rancangan model sistem berikut ada rancangan database rancangan database setelah itu ada rancangan rancangan antarmuka masukan sistem berikutnya lagi ada rancangan antarmuka keluaran sistem dan terakhir ada tempat tempat dan jadwal penelitian 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 nah kita blok kita pilih heading 2 nah jadi inilah fungsinya kita menggunakan heading 1 heading 2 heading 3 ada normal ada no spacing yang kita edit pada bagian style kemudian kita buat sekat tiap-tiap apa namanya tiap-tiap halaman daftar isi kita gunakan ctrl enter atau pada layoutnya adalah brick pack ctrl enter dulu atau layoutnya patch daftar table nah untuk daftar table dan masuk ke bab 1 ini sudah beda format penomoran nantinya jadi kita menggunakan brick next page nah seperti ini disini kita menggunakan ctrl enter ctrl enter ini masih sama penomoran ctrl enter nah seperti ini karena halamannya sudah lebih dari 5 agar memudahkan kita berloncat ke halaman atau heading mana yang kita pilih maka coba kita pilih bagian view ada disini bagian show navigation pane kita beri checklist nah disini kita memudahkan berloncat atau mau ke halaman heading berapa misal kita ke daftar isi klik saja nah seperti ini sekarang tugas kita adalah membuat atau membangkitkan daftar isi kita enter pada bagian home kita pilih normal terlebih dahulu cara membangkitkan daftar isi kita pergi ke menu reference table of content nah disini ada bagian 1 automatic table 1 nah kita pilih nah secara otomatis daftar isi yang kita buat tadi sesuai dengan format heading 1 atau heading 2 telah kita bangkitkan sekarang sedikit polesan masuk lagi ke table of content custom table of content nah pada bagian ini kita berikan modify sedikit nah ada disini ada tok 1 2 3 dan seterusnya ini maksudnya adalah tok 1 untuk penggunaan heading 1 tok 2 untuk heading 2 dan tok 3 untuk heading 3 dan seterusnya jika banyak memiliki heading disini karena kita menggunakan 3 heading jadi kita sampai tok 3 saja kita edit terlebih dahulu untuk tok 1 atau heading 1 heading 1 times new roman ukurannya kita beri 14 board warna khusus warnanya black oke sudah setelah itu kita cek di paragraph 2 paragraf 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 crocod paragraf upternya 0 lens spacingnya 1,5 ok ok lagi kemudian tog 2 modify warna nya oke sudah pas berikutnya adalah pada bagian paragraf pada bagian paragraf left indem nya kita beri 2 cm 2 cm after nya 0 line spacing nya 1,5 line keyword oke oke lagi dan terakhir tog 3 modify tetap format nya paragraf disini 0 tadi tog 2 nya indernya 2 kita majukan 2,2 2,5 single oh 1,5 lines oke 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 lagi oke lagi oke nah lihat ini perbedaannya dari yang telah kita buat tadi bab 1 nya supaya lebih rapi disini 2 kita berhitung pinjauan pustaka oke oke nah seperti ini konten nya kita ganti menjadi halaman halaman normal times nyoromah dulu black 14 12 warnanya black ratanya sebelah kanan kita ketikan halaman nah seperti ini pembuatan daftar isi tentunya sangatlah mudah jika pemformatan di awal sebelum kita mengerjakan proposal atau skripsi kita buat format nya matang terlebih dahulu nah berikutnya kita ke bagian daftar gambar nah bagaimana nanti jika ada gambar di dalam laporan kita otomatis akan kita bangkitkan di bagian halaman daftar gambar sesuai dengan bab berapa dan halaman berapa caranya kita buat dulu contoh gambar misalnya di bab 1 pendahuluan pada bagian rumusan masalah kita coba insert satu buah gambar tetap gambar logo saja kita aktur kita resize dulu gambarnya posisinya kita buat nah untuk gambar biasanya ada di keterangannya ada pada bagian bawah kita enter cara membuat nama gambar kita ke menu reference disini ada insert caption new labelnya kita buat dengan cara karena disini tadi adalah bab 1 disini gambar gambar 1 titik kemudian ok ok nah otomatis berikutnya misalnya ada lagi gambarnya di batasan masalah kita paste saja posisinya tengah caranya masih sama insert caption pastikan labelnya adalah gambar 1 karena ini bab 1 langsung saja ok otomatis gambar 1 titik 2 terakhir kita pastekan lagi gambar di tujuan penelitian kita enter kita insert caption lagi ok nah gambar 1 titik 3 ini otomatis sebanyak apapun gambarnya kita tinggal klik insert caption seperti itu berikutnya ada lagi misalnya gambar di bab 2 di bab 2 kita paste lagi posisinya center insert caption karena ini ada di bab 2 jangan kita langsung gambar 1 kita ok kita new label gambar 2 titik nah karena di bab 2 ok ini misalnya adalah gambar perataan tengahnya insert caption ok nah begitu seterusnya baik gambar maupun tabel nah cara membangkitkannya kembali ke daftar gambar daftar gambar daftar gambar ambil normal bagian reference insert table of figure nah seperti ini ok nah cuma jangan langsung ok kita lihat dulu caption of label nya kita berurutan dari bab 1 atau gambar 1 ok gambar 2 lagi insert table of figure nya lagi ok gambar 2 gambar 3 of figure gambar 3 kalau gambar 3 tidak ada nah jadi begitu seterusnya jadi misalnya gambar tersebut ada di bab 4 maka buat saja new label gambar 4 titik sekian dan nanti pada tabel of figure nya kita bangkitkan gambarnya secara berurutan begitu juga untuk tabel nantinya kita praktekkan nah untuk tabel kurang lebih sama seperti seperti karena memangkitkan gambar tadi kita ke bab 1 misalnya ke tujuan penelitian tujuan penelitian nah disini ada ada satu buah tabel misalnya insert tabel barang dulu judulnya kita klik menu reference insert caption jangan gambar lagi disini buat new label tabel di bab 1 berarti tabel 1 titik oke 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 lagi misalnya judulnya tabel 1 judul penelitian ada lagi tabel misalnya di bab bab 3 4 dan jadwal penelitian klik enter pastikan disini normal oke insert tabel judulnya terlebih dahulu bagian reference captionnya berarti di bab 3 adalah tabel 3 tabel 3 titik oke nah seperti ini tabel disini tepat dan jadwal penelitian dan cara membangkitkannya sama seperti membangkitkan daftar gambar tadi kita enter kita ke menu reference menu reference insert table of figure tabel 1 untuk tabel yang berada di bab 1 berikutnya lagi tabel 2 untuk tabel yang berada oh tidak ada tabel 2 berarti tabel 3 yang berada di bab 3 nah seperti itu tentunya sangatlah mudah jadi inilah video tentang pembuatan daftar isi daftar gambar dan daftar tabel berikutnya admin akan membuat lagi satu buah video tentang penomoran alaman di dalam pembuatan proposal maupun skripsi sub indo by broth3rmax